Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kali ini kita akan belajar materi terkait KD 3.2 Salah satu diantaranya adalah Present Perfect Tense Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita lakukan sekarang ini dapat bermanfaat dan bernilai pahala Silahkan berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, untuk pembelajaran kali ini Kita akan belajar apa itu Present Perfect Tense Dan bagaimana cara menggunakan Present Perfect Tense dalam kalimat Sebelum kita beranjak lebih jauh terhadap materi ini Kita tahu dulu apa pengertian dari Present Perfect Tense Present Perfect Tense adalah sebuah tensis yang menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan sekarang Present Perfect berguna untuk mendekankan pada lawan bicara bahwa suatu hal sudah selesai dikerjakan di masa sekarang Jadi gampangannya seperti ini Jika kalian mendengar kata perfect seperti yang Pak Etuin bilang kemarin Jika kalian mendengar kata perfect itu berarti ada kata telah atau sudah Jadi kalau perfect itu pasti ada kata telah atau sudah Menandakan bahwa sesuatu kegiatan atau peristiwa itu telah selesai terjadi Tetapi untuk kalimat Present Perfect Tense ini terjadinya bukan di masa lampau Tetapi terjadi baru saja atau di masa sekarang Beda dengan misalnya Saya telah membeli HP itu kemarin Karena itu ada kata kemarin dan menandakan itu lampau Maka itu bukan Present Perfect Tense lagi Tetapi itu Past Perfect Tense Apa yang membedakan kalau Present Perfect Tense itu menyatakan bahwa Sesuatu itu dinyatakan telah selesai dilakukan tanpa ada penanda waktu Jadi lebih ke arah kalimat pernyataan saja Misalnya Ketika kamu bangun pagi dan bertemu dengan ibu kalian Terus ibu kalian tanya ke kalian Andi, kamu sudah sholat belum? Sudah bu Nah, kata saya sudah sholat Atau saya sudah sholat bu Itu menyatakan sebuah kalimat pernyataan Bahwa Kamu telah selesai sholat subuh Misalnya seperti itu Tanpa Menandakan spesifik waktunya Tanpa menyatakan spesifik waktunya Yang penting kamu sudah selesai intinya Kamu sudah selesai sholat Jadi itu merupakan pernyataan Itu yang pertama Yang kedua Kalimat present perfect tense Itu juga bisa dinyatakan Atau diucapkan Ketika kamu Menyatakan bahwa Kamu telah melakukan pekerjaan itu baru saja Misalnya Ketika kamu Bertemu dengan guru kalian di pintu masuk Nanya Andi Kamu sudah membersihkan papan tulis? Iya bu Saya sudah membersihkan papan tulis Nah Tidak mungkin kamu itu menyatakan bahwa Kamu itu membersihkan papan tulisnya kemarin Otomatis baru saja kamu Membersihkan papan tulis Sebagai kesimpulan Sebagai kesimpulan Kalimat present perfect tense Itu adalah Kalimat yang menyatakan Bahwa suatu kegiatan Atau peristiwa Itu sudah atau telah dilakukan Baru saja Atau bisa juga sebagai kalimat pernyataan Bahwa kamu telah menyelesaikan sesuatu pekerjaan Jadi seperti itu Saya bacakan lagi Selama ini Banyak yang memperdebatkan perbedaan Present perfect dan simple pass Padahal perbedaan keduanya sangat mendasar Present perfect tense dalam bahasa Inggris Menekankan Nah ini kan Menekankan pada kepastian Terselesainya Atau terselesaikannya suatu hal Tanpa mementingkan kapan selesainya Nah itu Kamu intinya menyatakan bahwa Kamu sudah sholat subuh Intinya seperti itu Sedangkan simple pass tense Menekankan pada terjadi sesuatu hal Di masa lalu Kalau simple pass ditekankan bahwa Lampau itu Menendakan lampau Apa tandanya lampau? Otomatis ada keterangan waktu Misalnya Saya sudah membeli handphone itu kemarin Nah kata kemarin itu Yang menendakan lampau Saya membeli handphone itu kemarin Atau tadi malam Kata tadi malam Atau kemarin itu Menendakan bahwa itu pass Supaya lebih mudah Kamu bisa memperbandingkan Atau melihat perbandingan Present perfect dan simple pass di bawah ini Nah ini contohnya I did my homework yesterday morning I did my homework yesterday morning Waktu selesainya itu penting banget Jadi Kalau kamu bilang I did my homework yesterday morning Kamu sudah otomatis tahu Ini pasti kalimat Apa Kalimat lampau Tahu dari mana Karena ada kata did Tanpa ada kata yesterday morning Sudah tahu Tetapi Kalau dalam bahasa Indonesia Aku mengerjakan PR ku Kemarin Apa yang menendakan bahwa itu lampau Otomatis kan kata kemarin Bukan melakukan Karena di Bahasa Indonesia melakukan Tidak ada verb 1 Tidak ada verb 2 nya Jadi Ditekankan pada keterangan waktu Sedangkan Yang kedua I have done my homework Nah ini Karena ada kata I have done Berarti telah atau sudah Aku telah mengerjakan PR ku Waktu selesai PR nya Tidak penting Yang penting PR nya selesai Jadi seperti itu Sekarang kita beranjak Ke rumus present perfect tense Ini tidak dipakai ya Ini menurut Edwin Kurang sip Kurang benar Karena tidak semua kalimat itu Membutuhkan objek Tidak semua kalimat itu Memperlukan objek Seperti Saya Sudah Sholat Atau saya Sudah Makan Tidak ada objeknya kan Makan apa Tidak ada Yang penting sudah makan aja Oke ini Pak Edwin sudah siapkan rumusnya Yang Pak Edwin buat sendiri Nah ini rumusnya Nah ini rumusnya Silahkan Pengertian yang Pak Edwin jelaskan tadi Kalian catat Di buku catatan Seperti biasa Setelah semua catatan dikerjakan Atau ditulis Lalu kalian mengerjakan latihan soal Setelah mengerjakan latihan soal Kalian buat video bahwa Kalian sudah nyatat Linknya kirim ke Youtube lagi Present Perfect Tense Rumusnya Ada dua nak Yang pertama ada kalimat verbal Yang kedua ada kalimat nominal Diingat-ingat lagi Apa itu kalimat verbal? Kalimat Seandik verb Kalimat yang mempunyai verb Yang ada kata kerjanya Contohnya apa? Saya sudah makan Mana kata kerjanya? Makan Saya sudah menonton Mana kata kerjanya? Menonton Saya sudah membeli Mana kata kerjanya? Membeli Saya sudah Berdoa Mana kata kerjanya? Berdoa Saya sudah berpikir Saya sudah memikirkan Mana kata kerjanya? Memikirkan Saya sudah melihat Mana kata kerjanya? Melihat Jadi Semua yang ada kata kerjanya Yang predikatnya kata kerja Itu kalimat verbal Sedangkan Kalimat nominal Predikatnya itu bukan kata kerja Tetapi bisa berupa kata benda Bisa berupa kata sifat Bisa berupa kata keterangan Contohnya apa? Kata benda Sebentar Saya pikirkan Ibuku Ibuku Sudah Menjadi perawat Misalnya Menjadi Ini pakai tubi Misalnya My mother Has been a doctor My mother Has been a nurse Jadi Nurse itu kata benda Contoh lagi Ketika kata keterangan sifat Aku telah di rumahmu Aku telah di rumahmu Kata di rumahmu Itu adalah kata keterangan tempat Bukan kata kerja Di rumahmu Rumah Kalau dikasihkan kata di Di rumah Berarti kata keterangan tempat Handphonemu Atau Nasimu Atau makananmu Telah di atas meja Makananmu telah di atas meja Berarti Makanannya kalian Sudah ada di atas meja Di atas meja Itu kata keterangan tempat Atau adverb Ibuku Telah Sedih Telah sedih Atau Ibuku telah kecewa Atau ibuku telah Bahagia Misalnya Kata telah bahagia Bahagia itu kata sifat Maka itu bukan kata Atau kalimat verbal Tapi itu adalah kalimat nominal Kalian rasapi Kalau kalian masih belum paham Kalian dengerin lagi Distel ulang Penjelasan Pak Etwin Dari tadi Apa yang membedakan Sebuah kalimat itu Kalimat verbal Ataupun kalimat nominal Lanjut sekarang Untuk kalimat verbal Ada dua nak Ada yang kalimat aktif Ada yang kalimat pasif Apa itu kalimat aktif Seperti yang Pak Etwin bilang Kalimat aktif Adalah kalimat Yang kata kerjanya Berawalan Me Atau ber Ataupun tidak berawalan Contohnya Saya sudah Belajar Berawalan Be Berarti kalimat aktif Saya sudah Membeli 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 Oh berarti kalimat aktif Berawalan Me Saya sudah Pergi Pergi Tidak ada awalan Oh berarti Kalau tidak ada Awalan Rumusnya Pakai kalimat aktif Sedangkan kalimat pasif Kalimat yang kata kerjanya Berawalan Di Atau Ter Misalnya Misalnya Sepeda motorku Telah dijual Dompetku Telah terbawa Ibuku Terbawa Berawalan Ter Terbawa Maka kalimat pasif Dijual Pasif Terjual Pasif Nah ini rumusnya Ada subject Plus Yang aktif ya Yang plus Subject Plus have Atau has Plus verb 3 Blah 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 Yang negatif Subject Plus have Plus Atau has Plus not Plus verb 3 Blah 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 Dan seterusnya Kapan kalian Menggunakan Have Have digunakan Jika subjeknya Lebih dari satu Contohnya apa sih Lebih dari situ Contohnya apa yang subjeknya Lebih dari satu Contohnya Mereka Mereka ada berapa Lebih dari satu Kami Lebih dari satu Ayah dan ibuku Lebih dari satu Kucing-kucing itu Lebih dari satu Jadi Kalau yang lebih dari satu Kalian pakai have Kalau cuma ada satu Kalian pakai has Bagaimana kalau I I Saya pak I itu gak termasuk Perkecualian Meskipun I itu ada satu Kalian tetap pakai have Bukan has You bagaimana pak You itu perkecualian juga Meskipun you ada satu Tetap pakai have Bukan has Diingat-ingat ya Kesimpulan Meskipun I Ada satu Ataupun you juga ada satu Tetapi tetap menggunakan have Biasanya Verb satu Diubah menjadi Verb tiga Cukup ditambah Id Work Menjadi worked Kecuali kata kerja yang tidak beraturan Atau irregular verbs Untuk mengetahui Verb satu Verb dua Ataupun Verb tiga Kalian install Aplikasi irregular verbs Di playstore Nah Sekarang Silahkan kalian Pak Twin Habis ini Akan pause Halaman per halaman Silahkan kalian catat Oke Tadi dijelasin Sekarang Kalian Catat Ini Oke Saya akan Pause sekarang Silahkan kalian catat Jadi Kalian pause dulu ya Kalau Ini Habis ini langsung Saya Pindah lagi Ke halaman selanjutnya Biar menghemat durasi Kalau menghemat durasi Otomatis Menghemat paket data kalian Oke Saya Pindah lagi Pak Twin Pindah lagi Ke halaman selanjutnya Kalian Pause lagi Biar hemat paket data Oke Kalian Jika masih ada pertanyaan Terkait materi Present Perfect Tense Silahkan kalian Tanya Melalui Inbox Whatsapp Tugas kalian Ada dua Yang pertama Sorry ada tiga Yang pertama Mencatat materi ini Penjelasan-penjelasan Yang Pak Twin paparkan Itu yang pertama Silahkan dicatat Di Buku catatan kalian Setelah dicatat Kalian Kerjakan Latihan soal Di deskripsi video ini Sudah Pak Twin Sertakan juga Dan wajib Dan wajib Tuntas Jika tidak Tuntas Kalian ulang lagi Sampai Tuntas Setelah Kalian Mengerjakan Latihan soal Baru Kalian Buat video Bahwa Kalian sudah Mencatat Posting di Youtube Linknya Kirim ke Google Classroom Seperti itu ya Pak Twin Persingkat ini Agar Kalian bisa Menghemat paket data Semoga kalian Selalu sehat Selalu Dan dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doakan Guru-guru kalian Terutama orang tua kalian Agar selalu Sehat Selalu Dan selalu Juga dalam Lindungan Allah Terima kasih Pak Twin juga Doakan kalian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh